Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan seri Mata Kuliah Sejarah Nabi Muhammad S.A.W. pada bagian yang ke-10 Pada bagian yang ke-10 ini kita akan membahas Piagam Madinah dan Akdul Uhuwa Pada sesi sebelumnya kita sudah membahas Proses hijrah Rasulullah dan Cerita kita sudah sampai Pada titik dimana Rasulullah sudah berada di Madinah Dan membangun masjid Dan Rasulullah sendiri tinggal di dekat masjid tersebut Nah kita lihat pertama-tama tentang Madinahnya itu sendiri seperti apa Bahwa Madinah itu kan namanya adalah Yathrib saat itu Sebelum menjadi tempat tujuan hijrah Nama kota Madinah adalah Yathrib Jadi Madinah itu sendiri sebenarnya yang sudah diketahui lah teman-teman Itu adalah kependekan dari Madinatun Nabi Jadi kotaknya Madinah itu sendiri artinya adalah kotak Jadi itu kotaknya Nabi Nah kemudian dibuat singkatannya saya menjadi Madinah saya sudah Jadi ketika disebut Madinah Sebelumnya kan yang disebut dengan Madinah itu Madinah Madinah Al-Makkah Yang disebut kota Mekah Dan seterusnya berbagai macam kota itu disebut Madinah Karena Madinah itu sendiri artinya adalah kota Nah sebelumnya adalah namanya Yathrib Yathrib itu siapa? Yathrib itu adalah nama Dari salah seorang pengikut Nabi Nuh Setelah selamat dari bencana banjir Pengikut Nabi Nuh berpencar untuk membangun kembali kehidupan Dan salah seorang pengikutnya tersebut Bernama Yathrib bin Qaniyah Dan ia mendatangi tempat di utara Jazirah Arab Yang kemudian dinamai dengan nama dirinya yaitu Yathrib Aus dan Khazla adalah dua kabilah terkemuka di kota Yathrib Di saat Nabi hijrah ke Madinah Kedua kabilah ini sama-sama berasal dari Yaman sebenarnya Dan mereka bermigrasi di saat terjadi banjir besar Arim Yang pertama tahun 145 sebelum Masehi Akibat hancurnya bendungan Ma'rib Menjelang hijrahnya Nabi ke Madinah Kedua kabilah ini terlibat perang Bu'ath Setelah mereka berada di Madinah Berada di sekitar kota Madinah Itu mereka berseteru juga Jadi ada perang antar kabilah yang berada di kawasan yang sama Dan kedua kabilah ini terlibat dalam perang Bu'ath Selama lebih dari 100 tahun Di bawah kemimpinan Rasulullah SAW Perang Bu'ath terhenti dengan damai Nah dari sisi agama dan kepercayaan Sebagian besar warga Yathrib adalah penyembah berhala Dan mereka sepenuhnya mengikuti agama musyrikin Mekah Menyembah berhala dengan nama-nama berhala yang juga Kurang lebih sama yang mereka sembah itu Ada Lata, Uza, Manat, Hubal dan lain sebagainya Termasuk juga itu mereka mencampurkan Kepercayaan penyembahan terhadap berhala-berhala itu Dengan kepercayaan tradisi-tradisi yang sudah ada di Masyarakat Jazira Arab selama ribuan tahun Yaitu tradisi haji di bulan Dhul Hijjah Dan tradisi haji inilah yang membuat banyak dari mereka Secara rutin berziarah ke Mekah Dan sebaiknya kita ketahui Ini pula yang membuat mereka mengenal Rasulullah SAW Nah Yathrib sejak lama dikenal juga Sebagai kota beragam etnis dan agama Di saat kaum Yahudi ditindas oleh pemerintah Romawi Sekitar tahun 470 Masehi Mereka bermigrasi dari Palestina ke Yathrib Migrasi tersebut Jadi ada Kalau tadi Aus dan Khazraz itu berasal dari Yaman Kemudian datang ke Yathrib Tapi kalau ini ada yang dari Palestina langsung ke Yathrib Dan itu terjadi sekitar tahun 70 Masehi Migrasi itu dilakukan atas dasar kepercayaan juga Bahwa seorang nabi terakhir yang akan menghidupkan kembali kerajaan Daud Seorang juru selamat itu Akan muncul di kota Yathrib Mereka yang bermigrasi itu berasal dari Bani Kainuka Yang kemudian dikenal juga Mereka tetap Mempertahankan nama Bani tersebut Bani Kainuka, Bani Naldir, Bani Kurayullah, dan Bani Yahdal Di Madinah juga berdiam diri orang-orang Kristen Paling tidak ada dua kubillah Bernama Judam dan Udra Tapi tak ada keterangan yang pasti bagaimana dan kapan mereka datang ke Madinah Kemungkinan besar mereka termasuk diantara pengikut Isa Al-Masih Yang meyakini akan munculnya sang juru selamat Akhir zaman di sekitar kawasan Madinah Semua kabilah itu pada akhirnya masuk Islam ya Di akhir kenabian ketika Rasulullah wafat Semuanya seluruh jajrah Arab itu masuk Islam Bagi Rasulullah sendiri Yasrib adalah kota yang tidak begitu asing Di kota Yasrib itulah ayahandanya dikuburkan Di kota Yasrib pula Wahab yang merupakan kakek dari ibunya Yaitu dari Aminah Wahab yang merupakan kakek yang dari ibunya maksudnya Ayah dan ibunya ya Itu Wahab itu bertempat tinggal di Madinah Di Yasrib Saat berusia 6 tahun Sudah pernah kita bahas sebelumnya Bahwa Rasulullah s.a.w. diajak serta oleh ibunya Mengunjungi kerabatnya di Madinah Dan sayangnya dalam perjalanan pulang Ibu nanya jatuh sakit dan meninggal dunia Dan dimakamkan di kawasan Abuwa Itu kurang lebih pas pertengahan antara Mekah dengan Madinah Sekitar 230 km Dari kota Madinah di sebelah selatan Dari kota Madinah Ini Abuwa ini Nah ini yang penting yang masuk ke pembahasan kita Bahwa langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. Setelah berada di Madinah Adalah merumuskan dan menandatangani Kesepakatan bernama piaga Madinah Nah itu Rasulullah mendatangani itu Dan kemudian menyampaikannya kepada Berbagai macam suku Berbagai macam kabilah Berbagai macam penganut agama yang ada di kota Madinah Atau di kota Yasrib itu Nah ini yang kemudian dikenal sebagai Mithakul Madinah The Constitution of Medinah Atau piaga Madinah Nah itu dengan bermodalkan kesepakatan Rasulullah hidup berdampingan cerah damai dengan warga Madinah Baik mereka yang sudah masuk Islam Maupun mereka yang masih mengentak ajahan lama Para penyembah patung Kemudian para orang-orang pengantus Yahudi dan Nasrani Nah ini juga sekaligus menepis anggapan bahwa Yang menjadi masalah Rasulullah itu adalah Melawan orang-orang para penyembah patung Bukan hanya itu saja ya Penyembah patung atau kaum beragama Selama itu tidak Menjadi masalah ketika Berhadapan dengan Ketika mereka tidak melakukan Memperlakukan kaum muslimin dengan cara yang buruk Maka Rasulullah tidak pernah menunjukkan pentangan Tidak pernah menunjukkan kearoganan Nah sebagian sejarahnya menyatakan bahwa Piagam itu ditantangkan oleh Rasulullah sekitar sebulan Sebelum Akdul-Ukhwah Atau akad persaudaraan Yang nanti akan kita bahas Ya Akdul-Ukhwah itu kapan Dan apa isinya Ringkasan Piagam Madinah Yang pertama Masyarakat pendukung Jadi ini sebenarnya ada beberapa butir Cukup panjang sebenarnya Piagam Madinah ini Berdasarkan kepada catatan para sejarah Termasuk Ibn Hisham yang paling terkenal Yang mengutip Menyebutkan butir-butir dari Piagam Madinah Sangat panjang Tapi saya coba meringkasnya ke dalam sembilan Sembilan butir ini Masyarakat pendukung Piagam Madinah ini Masyarakat majemuk Baik ditinjau dari asal keturunan Budaya maupun agama yang dianutnya Tapi semuanya dipersatukan dengan Cita-cita bersama Jadi sebenarnya Pluralitas dalam pengertian Hidup berdampingan secara damai Itu Bukan isu yang baru Dalam sejarah Islam Itu adalah sesuatu yang Disampai atau dibuatkan oleh Rasulullah S.A.W. Ketika beliau pertama kali Datang di kota Madinah Nah masyarakat yang Butir kedua Masyarakat yang sangat menjemuk itu Dapat dikelompokkan dalam dua kategori Muslim dan non-muslim Baik kalau muslimin Mereka diikat pula oleh ikatan lainnya Itu ukhuah islamiyah Yang nanti dilanjutkan dengan yang namanya Akdul ukhuah itu Jadi ada ukhuah islamiyah Tapi juga ada Ukhuah atau persaudaraan Di antara orang-orang yang berbeda Agama Berbeda Suku Kemudian Yang ketiga Negara mengakui dan melindungi kebebasan Menjelaskan ibadah bagi orang yang bukan muslim Termasuk kaum Yahudi Nah ini adalah Penegasan bahwa Islam itu bukan agama yang arogan Bukan masalah yang dihadapi oleh islam Bukanlah ingin berkuasa Sehingga Siapapun juga yang berbeda Agama maka harus Masuk islam Tidak Tidak dengan cara semacam itu Islam Rasulullah mengatakan bahwa Ini istilahnya negara Dipakai Istilah negara Karena seakan-akan memang saat itu Rasulullah sudah Membuat Sesatu Pemerintahan Pemerintahan mengakui Yang Disana Rasulullah sebagai pemimpinnya itu Melindungi kebebasan Menjelaskan ibadah bagi Orang-orang yang bukan muslim Termasuk Yahudi Kemudian semua warga negara Mempunyai kedudukan sosial Yang sama sebagai anggota masyarakat Semuanya wajib saling bantu Tidak boleh seorang pun Diperlakukan secara buruk Kaum lemah Bahkan harus dilindungi dan dibantu Kemudian Yang kelima Semua warga negara Mempunyai hak dan kewajiban yang sama Terhadap negara Semua warga negara Mempunyai kedudukan yang sama Di hadapan hukum Siapapun tidak boleh Melindungi kejahatan Apalagi berpihak Kepada orang yang melakukan kejahatan Demi tegaknya keadilan dan kebenaran Siapapun Siapapun Pelaku kejahatan Tanpa pandang bulu Siapapun Pelaku kejahatan Tanpa pandang bulu Harus dihukum Kemudian juga Yang ketujuh Segala macam tradisi lama Yang tidak melanggar keadilan dan kebenaran Tetap diberlakukan Kemudian Perdamaian adalah Tujuan penting Namun keadilan dan kebenaran Tetap harus diprioritaskan Artinya keadilan dan kebenaran Tidak boleh dikorbankan Demi perdamaian Ini sudah ada ya Sejak zaman dulu Bagaimana yang namanya keadilan itu Menjadi prioritas Menjadi parameter Kan zaman sekarang Sangat mungkin ya Kita mendengar gitu Kita harus damai Kita harus damai gitu Seakan-akan damai harus diutamakan Padahal perdamaian tanpa ada Keadilan Tanpa Kalau Perdamaian kan mungkin saja Terjadi Di atas kezaliman Mungkin Ketika Misalnya penjajahan Kemudian yang dijajahnya Diem saja Ya sudah gitu kan ya Damai kan ya Tidak melakukan perlawanan Tidak ada perang Tidak ada konflik Tapi itu adalah Perdamaian yang Dengan sangat mudah Akan segera hilang Karena tidak didasarkan kepada Fondasi keadilan Kemudian Yang terakhir Hak milik individu Semua orang harus dihormati Itulah Sembilan Pokok dari Piagam Madinah Berikutnya lagi adalah Pembahasan berikutnya Akdul Uhuwah Akdul Uhuwah Bermakna Akad persaudaraan Yaitu Janji yang dibuat Di antara Orang-orang Mumin Bahwa Keduanya Atau Orang-orang Mumin itu Mengikat persaudaraan Meskipun sebelumnya Tidak punya ikatan darah Dalam jarak Islam Janji persaudaraan ini Pernah diperintahkan Rasulullah Sebanyak tiga kali Semasa di Mekah Kemudian Yang kedua adalah Tahun pertama Hijrah Yang nanti akan kita bahas Dan yang ketiga adalah Di tahun ke sembilan Hijriah Nah kalau Saat di Mekah Apa yang terjadi? Kenapa Kau dibuatkan Akdul Uhuwah Saat itu Akad persaudaraan Dilakukan dalam rangka Saling menguatkan Di antara orang-orang Islam Yang jumlahnya Sangat sedikit Jadi ketika Sangat sedikit Ya udahlah Anggap saja Semuanya Atau berjanjilah Kalian Untuk saling Yang lain itu Sebagai saudaraan Sedangkan Akad persaudaraan Di tahun ke sembilan Hijriah Dilakukan Dan yang terakhir Yang ketiga Dilakukannya Justru ketika Jumlah kaum muslimin Sudah semakin banyak Supaya dengan jumlah yang banyak Kaum muslimin Tetap berada dalam Satu kesatuan Dan persaudaraan Karena memang Yang namanya Ketika semakin banyak Yang melakukan ini Yang apa Yang Yang memeluk Agjama Islam Itu bisa jadi Muncul yang namanya Perbedaan pendapat Di antara mereka Perbedaan selera Dan memunculkan Konflik Karena itu sangat penting Sekali untuk diingatkan Bahwa mereka sebenarnya adalah Saudara Yang waktu itu Kalau dalam sejarahnya itu Ditandai dengan Turunnya Surat Al-Hujurat Yang mengatakan Innamal mu'minuna ikhwah Sesungguhnya Orang-orang beriman itu Pada saatnya adalah Bersaudara Nah kemudian Kita masuk ke Akad persaudaraan Yang nomor dua itu Yaitu persaudaraan Di Madinah Setelah hijrah Priswa itu terjadi Pada bulan kelima Sebagian riwayat Menyebutnya Bulan ke delapan Setelah kaum Muslimin Tiba di Madinah Nah ingat ya Nah ingat ya tadi Piaga Madinah itu sendiri Sebagian Besar Para Periwayat Sejarawan Mengatakan itu Terjadinya Sebulan sebelum Akdul-Ukhwah Berarti ini Kalau Bersandar kepada Pendapat yang pertama Yang paling kuat Yang mengatakan itu Terjadi bulan kelima Akdul-Ukhwah itu Berarti Piaga Madinahnya itu Ditanda tanganinya Dan disosialisasikannya Pada bulan keempat Setelah hijrah Rasulullah Bersabda Kepada Para sahabatnya Ta'ah Khaufillah Akhwain Akhwain Bersaudalah Jajan Allah Dua-dua Nah jumlah kaum Muslimin Yang dipersaudarakan Berdasarkan pendapat Yang masyur adalah 90 orang 45 berasal dari Kaum Muhajirin Dan 45 berasal dari Kaum Ansar Akan tetapi Bukan berarti Bahwa ketika 90 ini 45 Muhajirin 45 Ansar Itu Satu Muhajirin Dibersaudar dengan Orang Ansar Tidak seperti itu ya Sebagiannya adalah Persaudaran antara Muhajirin dengan Muhajirin Dan juga Antara Ansar Dengan Ansar Persaudaran yang terkenal Di antara para sahabat besar Adalah Antara Abu Bakar Dengan Umar Itu memang Dipersaudarakan Rasulullah Abu Bakar Dengan Umar Kemudian Hamzah Dengan Zaid Bin Harithah Uthman Dengan Abdurrahman Bin Auf Zubayr Dengan Ibn Mas'ud Bilal Dengan Ubadah Bin Harithah Nah ini yang menarik adalah Rasulullah Dengan Imam Ali Persaudaran Rasulullah Dengan Imam Ali Termasuk yang juga Sangat terkenal Diliwatkan bahwa Ketika Rasulullah Menetapkan persaudaran Di antara kaum Muslimin Ali tidak Dipersaudarakan Dengan siapapun Dan Disebutkan dalam Riwayat Ali tampak sedih Dan menemui Nabi Nabi bersabda Kepada Ali Disebutkan bahwa Justru malah Nabi juga mencari Ali Kemudian bertanya Apakah engkau bersedih Karena antara kaum Ansar dan Muhajirin Satu persatu Telah aku persaudarakan Dan engkau Bukan merupakan Salah satu Dari saudara mereka Kemudian Rasulullah mengatakan Apakah engkau Tidak rela Bahwa kerudukanmu Terhadapku Seperti kerudukan Harun Terhadap saudaranya Musa Hanya saja Bahwa setelahku Tidak ada nabi lagi Nah Dalam biaya lain Disebutkan bahwa Rasulullah juga berkata Ali Kau adalah saudaraku Di dunia Dan di akhirat Ini hadis Manzilah Yang mengatakan Bahwa tidak akan Engkau rela Kerudukanmu Terhadapku Seperti kerudukan Harun Terhadap Musa Ini Salah satu Riwayat Yang terkait dengan Asbabul Wurud Atau sebab munculnya Hadis tersebut adalah Di masa Akduluhuah Tapi ada Di sebagian yang lain Yang mengatakan Itu terjadinya Di peristiwa yang lain Dan yang terakhir Yang kita bahas Terkait dengan Perubahan arah Qiblat Ini masih Terkait dengan Satu atau dua tahun pertama Dari Apa yang dilakukan Oleh Rasulullah Dan kaum muslimin Setelah datang Di Yathrib Atau Madinah Ba'itul Maqdis Atau Palestina Sudah menjadi Qiblat Sholat kaum muslimin Sejak di Mekah Yaitu sejak Diturunkannya Perintah sholat Alasannya Kenapa kok Bukan Mekah Bukan Ka'bah Yang dijadikan sebagai Qiblat Alasannya adalah Bahwa Ka'bah Saat itu dipenuhi Dengan berhala-berhala Di sekelilingnya Sehingga Kalau kaum muslimin Sholat menghadap Ka'bah Maka mau tidak mau Mereka juga menghadap Kepada berhala Jadi ada pendapat semacam itu Kemudian Tapi 11 bulan Setelah hijrah Terjadilah fitnah Dari kaum Yahudi Terkait dengan Aturan fiqh ini Jadi mereka Tau kan ya Ketika Eh kaum muslimin juga Ternyata menghadapnya ke Baitul Maqdis Dan orang Yahudi Ketika beribadah Menghadapnya ke Baitul Maqdis Karena itu adalah Qiblat mereka Kemudian Mereka mengatakan Tuh kan ya Bahwa Baitul Maqdis Itu dijadikan sebagai Arah Qiblat Ketika kaum muslim Sholat menunjukkan bahwa Islam ini agama yang Berkekurangan Dan itu Maknanya adalah Kelebihan Atau superioritas Dari ajaran Yahudi Dan kaum muslim Bersedih dengan Cercaan tersebut Sering disampaikan Kepada Rasulullah Dan Rasulullah Kemudian menunggu-nunggu Perintah ini gimana nih Kemudian turunlah Perintah agar Arah Qiblat itu Diubah dari Baitul Maqdis Menjadi ke arah Ka'bah Yang ada di surah Al-Baqarah itu Qad naro taqallu ba wajhika Fissama Falalu Falanualian Naka Qiblatan Tarubaha Gitu Kami melihat Bagaimana Kalian Engkau wahai Rasulullah Berkali-kali Memohon kepada Menghadapkan Wajah ke langit Berdoa Supaya Dicarikan Solusinya Terkait dengan Masalah ini Maka Aku Kata Allah Kami Ubah Arah Arah Solat Kalian Menuju Sesuatu Menuju Tempat Dimana Kalian itu Merasa ridho Merasa rela Merasa puas Dan terlepas Dari cercaan Orang-orang Yahudi Dari sisi itu Dan di Madinah Sampai sekarang Masih ada yang disebutkan Masjid Masjid Qiblatain Masjid 2 Qiblat Nah di masjid itu Ada 2 mihrab Yang satu Mengarah Ke arah Ke arah Palestina Yang satunya lagi Mengarah ke Makkah Nah itulah Yang bisa saya Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh